Tiga remaja masing-masing berinisial AG, EV, dan AF mengaku warga RT1 Kelurahan Kampung Kelawi, Kota Bengkulu belapor ke polisi karena menjadi korban pencurian dengan kekerasan atau curas alias perampokan. Peristiwa itu dialami para korban pada Sabtu di hari lalu. Sayangnya saat RWTV mencoba mengkonfirmasi kealamat yang disampaikan dalam laporan, Ketua RT setempat mengaku tidak mengenal korban dan peristiwa yang dialami para korban. Namun dalam laporan ke polisi disampaikan peristiwa terjadi saat korban yang menggunakan sepeda motor itu melintas di jalan Profesor Hazairin. Kemudian bertemu empat orang tidak dikenal, salah satunya menendang korban hingga terjatuh dari sepeda motor. Saat itulah pelaku membukuli korban tanpa ampun menyebabkan korban mengalami sejumlah luka lebam lalu menggasak dua handphone korban. Rendra Ditya Gunawan, RBTV Pelaporken